Oke, jadi kali ini gue mau bikin video proses detailing atau proses pembersihan motor atau pokoknya detailing di Aris Motor Sport. Nah, ini untuk unitnya gue pake sampel unit yang baru masuk, Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2018. Nah, kita bisa cek di sini, ini kondisi mesinnya, belum di detailing. Oke, motornya kotor banget di bagian dalam. Kotor sih kering ya, nggak ada bocor. Pastinya sebelum ini kita cek dulu, aman, mesin aman, cuma ini kotor banget. Nanti kita detailing proses detailingnya, jadi setiap motor masuk di Aris Motor Sport, sebelum di jual, rata-rata kita detailing dulu, kalau kotor kayak gini. Kotor banget kan, radiator tuh masih mulus. Coba agak berdebu doang. Oke, ini motornya yang udah full spec modif. Nolkot udah pake Pro Liner. Untuk bagian, gue listrik kan. Aman, pokoknya nanti ini gue buat menghilap deh. Pokoknya buat detail, bersih luar dalam. Oke, apalagi fairing nanti kita koles. Caya sekali lagi, ini bagian, untuk bagian mesinnya. Kita lihat, kotor. Oke, nanti pokoknya, sambungan video ini pokoknya mulus di motor. Jadi emang hilap deh. Ini motor baru masuk, dan sepedometernya, mau tau nggak sepedometernya, baru, atau odometernya baru berjalan. 2800. Pemakain 2017, ini motor jarang pake. Terus speknya, ini udah diganti bagai gas spontan. Jadi, motornya dibuka gas dikit aja, ngacir. Enak banget. Ini untuk tampilan, si Ninja. Oke, nanti kita update lagi, kalau udah prosesnya, udah selesai ya. Oke. Oke, lanjut. Ini udah selesai proses pembersihan kerak-kerak mesin. Nih, bisa di cek untuk bagian mesinnya. Jadi mulus lagi. Mencilap, kinclong pokoknya. Oke, bisa di cek. Kerak-keraknya hilang. Ini bagian dalam mesin, yang jarang tercuci. Kalau nggak dibongkar bagian dalamnya. Bagian fairing-nya, sorry. Bisa di cek. Ini bagian header-nya. Header-nya mulus lagi. Ya, nggak kayak baru. Kalau baru kan warnanya putih. Ini nggak mungkin hilang. Jadi, paling kayak gini. Ini bagian mesin. Oke, ini bagian kanan. Sekarang bagian kiri. Ini bagian kiri juga sama. Udah beres, udah bersih, udah mulus. Bagian sini juga. Oke, pokoknya udah beres bagian mesin. Tinggal kemasangan bodi. Lanjut ke proses pemalesan bagian bodi setelah terpasang. Oke. Oke, jadi ini untuk bagian bodi fairing. Kiri-kanan udah gue cuci. Pokoknya, cuci sampai bagian dalam. Ini untuk bagian bawahnya, ada air coal. Nah, ini udah bersih. Ini udah bersih deh. Ini ada kotor-kotoran. Ngempel lagi. Oke, kiri-kanan ini udah beres. Sebagian fairing-nya. Terus, ini untuk bagian belakang-nya. Sampai yang bagian buku-bukil kayak gini udah. Kita cuci sampai bagian dalam. Karakternya bagian plastik bawahnya tuh kayak gitu. Jadi, yang ornado. Terus, saya hilang. Pakai sabun juga. Nggak mau hilang. Jadi, ten dia pakai obat. Terus, kalau ini bagian bodi-bodi yang glossy kayak gini. Nanti bisa dipoles. Jadi, kalau kayak gini kan lecet pemakaian tuh. Kelihatan ya. Di sini, nanti ini bisa hilang. Semua bisa mulus lagi. Bisa kinjlong lagi pokoknya. Untuk bagian pemalesan nanti kita pasang dulu semuanya. Kayak biasa lagi. Udah terpasang semua baru kita lanjut ke proses pemalesan. Oke, jadi ini untuk hasil yang kita proses detailing. Motor Ninja 250 Fi. Yang udah full-strike modif. Nah, dari awal prosesnya sampai sekarang udah finish. Buangnya udah bisa di-check sendiri. Dari tangki-nya udah mengkilap tuh. Kinjlong pokoknya siap gas. Oke, bagian mesin udah jelas pasti rapi, bersih. Pokoknya mantep deh. Oke, ini bagian cockpit juga. Oke, kita nyalain. Oke, pokoknya joss deh. Keren. Mantep. Kalo mantep baru 2.800. Oke, ini untuk bagian cockpit-nya. Oke, kita lihat bagian depan. Lampu LED atau lampu prog-nya. Bila frenaris. Oke, kita... Bagian pengelompat. Eh ya, gue mau sekalian sebutin spek modif motor ini. Karena kan udah kita tadi proses detailing. Sekarang udah selesai. Nah, sekarang gue mau review sedikit untuk motor ini. Oke, kita mulai dari cockpit dulu. Toffit segitigas. Di sini udah pake Nui Racing Project include atau satu paket sama stang speed-nya. Terus untuk bagian speedometer. Di sini ada tambahan port meter. Ini indikator semuanya nyala normal. Terus di stang ini hand grip, sorry. Pake Haris Project. Terus di alu stang pake Nui. Farna Silver. Gas Pantan pake KTC. Nah, untuk kill speed di sini. Kill speed-nya udah diganti pake aftermarket starter juga udah diganti. Kayak model motor City gitu. Terus ini lampu on-off buat lampu LED-nya. Oke. Handle coupling masih standar. Handle RAM juga masih standar. Winsil udah di custom pake lecet genom. Oke, terus lanjut kita ke bagian kaki. Di sini ada front slider. Front slider, sorry. Bagian depan. Terus ada radiator guard. Dari MHR. Terus bagian sini ada underbond dari Nui Racing Project. Satu paket sama step belakang. Terus Hager pake motif carbon. Terus ada ini sama kayak tadi yang ada di depan. Selebihnya bagian lampu belakang udah pake lampu 3-in-1. Tapi di sini ditambahin lagi pake sentempel. Oh iya. Di sini. Sebelas ini. Nah, ini master-nya nih. Jadi pake Pro-Liner. Full system. Carbon. Ini lupa gue tipenya apa. Tapi yang pasti suaranya bacet banget. Nalkot ini. Terus tabung punya keren belakang pake RCB. Footstep sama. Terus ada tutup lubang gini. Biar lebih rapih. Terus ada kaliper guard. Pelak dicat warna emas. Lampu depan pake lampu Pro-G. Ini alisnya. Ada alisnya. Ini fungsinya buat send juga. Oke, ini tampilan dari samping. Mantep. Nah, motor ini kebetulan juga udah sold out juga. Tinggal dikirim malam ini. Habis maghrib kita kirim. Ini tadi masih proses finishing detailing. Udah ada yang bayar ulas. Tinggal kita proses pengiriman aja. Oke. Jadi itu tadi dari proses detailing. Sampai proses finishing detailing. Semuanya udah gue tunjukin. Dan motornya udah sold out. Alhamdulillah. Jadi untuk sekarang itu aja videonya. Gak ada video test rate untuk motor ini. Karena videonya udah gue hapus. Kemarin udah bikin video untuk motor ini. Tapi noise. Dan videonya gak bagus buat di edit. Jadi lain kali aja untuk test rate motor lagi. Oke, jadi segitu aja. Untuk proses detailing dan review sedikit untuk motor ini. Kawasaki Ninja 250 FY 2017 warna merah. Dengan kondisi modif yang ya lumayan lah. Keliatannya cekup. Oke deh segitu aja. Nanti kita sambung lagi. Untuk update stock. Dan kita review motor. Ataupun test rate motor lagi. Di channel ini tentunya. Oke. See you next video.